Oke kembali lagi bersama saya Nah untuk kali ini saya akan berbagi tips bagaimana membuat sop bakso-sosis Nah untuk bahannya sendiri ada 15 butir bakso kecil ya Terus kemudian ada 1 sosis ataupun 2 sesuai selera dibersilahkan Nah ini kemudian sosisnya besar jadi cukup 1 Terus kemudian ada bahan pelengkapnya ada kentang, ada wortel, ada tomat dan daun seledri Kalau memang suka daun bawang silahkan Nah ini ada 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan dan dicampur dengan minyak ya 1 sendok makan terus kemudian ada 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula dan setengah sendok teh garam Nah untuk airnya sendiri sebanyak 1 liter air ya kita didihkan Untuk mematangkan bawangnya dulu Nah sebetulnya bawang putih ini bisa dimatangkan secara digoreng dulu setelah harum baru dikasih ditambahkan air sebanyak 1 liter Nah tapi kita kali ini langsung dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih ya untuk cara pematangannya Oke kita ke step berikutnya Oke ini kebetulan airnya sudah mendidih sebanyak 1 liter ya kita bisa masukkan langsung masukkan untuk ininya Bawang putihnya Kemudian diaduk hingga harum berarti kalau memang harum berarti sudah benar-benar sudah matang ya untuk bawang putihnya Oke jika sudah tercium bau dari aroma bawangnya kita masukkan dulu ya bahan-bahan yang keras Untuk kali ini berarti ada wortel dan pentang kita aduk Oke setelah hampir mendidih kita masukkan baksonya ya Kemudian sosisnya Dan bumbunya ini ada kaldu ayam, gula pasir, garam, dan kaldu jamur Kita aduk dan tunggu hingga mendidih Oke Ini sudah mendidih kita bisa buka ya Terus kemudian kita masukkan untuk tomat dan daun seledrinya Kita aduk kembali dan cek rasa ya Kalau memang kurang asin bisa ditambahkan garam ataupun penyedap Oke Dan kentangnya kalau memang dirasa masih belum empuk bisa dilanjutkan ya Sampai kentangnya benar-benar empuk Oke ini sudah matang Kita sudah matikan kompornya Dan bisa ditambahkan bawang goreng untuk penambah nikmatnya ya Oke sudah jadi kita sacikan Oke ini dia Sob bakso sosisnya sudah jadi Tuh Nah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan nantikan menu-menu selanjutnya See you Jangan lupa like, komen, dan subscribe